Atas nama keluarga Dr. Rija Ramli, kami ulangi, kami minta maaf bila ada kesalahan beliau selama beliau hidup. Yang kedua, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan media yang sudah mengambil bagian terkait perjalanan Bang Rija Ramli ke pangkulan ilahi. Bang Rija Ramli selama hidup dia sangat dekat dengan pers, teman-teman kadang menjadi narasumer teman-teman. Dan hari ini atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang selama di rumah, di tempat pemakaman maupun di rumah sakit. Dan kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman Bang Rija Ramli, kami mau sampaikan bukan hanya milik keluarga. Hari ini yang hadir di sini semua kolega dari semua lintas generasi, dari semua jenis profesi yang dianggap selama ini berbeda pendapat, semuanya bisa hadir di rumah duka kemarin. Sampai tadi sebelum ke masjid, tadi rekan beliau Pak Basuki, Menteri PU juga ikut ke masjid menyelatkan beliau, kami ucapkan terima kasih. Jadi dimakamkan satu liang lahat, merupakan masjid ada? Ya, beliau dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang istri Ibu Hera, dan kemudian juga tidak dimakamkan secara kenegaraan meskipun beliau pejabat, karena itu memang, apa namanya, basiat beliau, ya, karena dia lebih dekat dengan semua orang, jadi dengan rakyat dan lain-lain. Dan memang, ada yang saya buka di sini, bahwa beliau juga menolak ketika disodorkan form untuk pensiun sebagai menteri dulu. Dia menolak itu semua, karena dia bilang bahwa jabatan itu hanya amanah, ya. Dia menolak itu, sehingga dari negara juga memberi peran, tapi kami berterima kasih atas nama keluarga. Terima kasih atas nama keluarga.